Sebenarnya, telkom aja dulu bu, telkom saja, telkom aja dulu sebelum tertutup pak Telkom bisa terbuka, karena telkom lebih teknis lagi, apa bisa terbuka? Bisa, bisa pak, bisa, bisa Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya, yang kalimatnya membuat resah banyak orang Karena mengatakan bahwa tidak bisa diapa-apain, jadi seolah pemerintah menyerah Meskipun secara teknis, kami bisa pahami maksud Bapak, jadi ketika itu dienkrip, diserang, dikunci, ya gak bisa diapa-apakan Tapi pernyataan Bapak, untuk Bapak ketahui, itu membuat resah banyak orang Saya dikirim banyak sekali pernyataan Bapak, dan tadi lihat rambutnya, saya ingat, oh ini Bapak yang fotonya saya dikirim oleh banyak sekali orang Jadi tolong dijelaskan berikut pernyataan Bapak di konferensi pers Baik, mohon izin, Ibu Ketua Pertama, saya tentu mohon maaf apabila pernyataan itu meresahkan Memang barangkali di area teknis gitu, Ibu Ketua Nomor dua, saya ingin menyampaikan, melengkapi apa yang disampaikan Pak Sami dan Pak Menteri Bahwa telkom sebagai mitra dari Kominfo Sudah berupaya pekerja sesuai dengan kerangka ajuan kerja atau TOR gitu ya Jadi kita menyiapkan backup secara infrastruktur Pertama di PDNS 2 dengan kapasitas yang cukup Jadi kalau tenan itu ukurannya 5.709 VM Backup kita 6.000 VM, jadi kalau seluruh, seandainya seluruh tenan merequest backup Maka mesin backup itu cukup Kemudian kita punya cold storage di Batam Yang kapasitenya adalah 2.000 VM Dan ini variable ya, sifatnya license Bisa di request untuk diperbesar sesuai kebutuhan Kita menyebutnya PSU Group Jadi kami ingin melengkapi bahwa secara infrastruktur Mesin backup itu cukup Kemudian kita sebagai penyediaan infrastruktur Mekanisme backup itu menggunakan tiket Bapak Ibu sekalian Jadi 44 tenan yang memilih backup Mereka punya tiket untuk merequest di backup Sehingga pada saat kejadian mereka punya backup Baik di mesin Surabaya maupun di mesin Batam Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan Terima kasih Baik Tadi dari Telkom menyampaikan bahwa backup lebih dari cukup Begitu Pak? Oke Fasilitas backup Ya, fasilitas Tetapi mengapa tidak digunakan? Ya, silahkan Ya, silahkan Ya Mengapa tidak digunakan? Padahal fasilitas itu cukup ada Ya Jadi tadi Pak Ruangannya ada Tapi si tenan yang tadi yang asal aktif menyalakukan backup Pak Bukan kami yang mengambil datanya Kamu taruh sini Taruh sini Itu Jadi kalau misalnya backup disediakan Pak Sirisannya cukup Mengapa tidak dipakai Siapa yang harus mengorganisirnya? Siapa? Terus jangan bilang Oh ini mestinya tenan-tenan ini Yang ini Enggak bisa ini negara Saudara sudah tanggung jawab Benar Pak Benar Pak Harusnya memang kami Makanya kami akan merubah aturannya Nah itu akui saja Kalau memang salah Oh iya tadi kami sudah mengakui tadi Sampaikan Pak Menteri Putar melepar ke sana Putar melepar ke sini Tidak Pak Yang jawab itu Pak Menteri Bukan Pak Semi Pak Semi Bapak Semi Pak Semi Bapak Semi lho Pak Bapak gak harus menjawab yang begitu Pak Tepi Asodid Betul Sebelumnya itu Opsional Regulasi di Kominfo itu Opsional Untuk backup Saya tanya Kenapa opsional Karena ada Rejim Auditor Yang tidak memungkinkan Daerah-daerah ini Atau Kementerian Lembaga Daerah ini Meminta tambahan anggaran untuk itu Nah Tapi saya sudah lihat Ini gak benar Kalau opsional Jadi tetap harus mandatori Backup itu Sehingga Dalam waktu singkat Saya akan buat aturan Semua Kementerian Lembaga Daerah Dimanapun Apa Dalam urusan data ini Harus Memandatori Dia punya backup Supaya manakala Ada serangan Berikutnya Dia bisa Bisa menahan Mohon izin Pak Menteri Kami Komisi 1 Bisa menghadirkan mereka Jangan sampai kami Konfrontasi Dan kemudian Pendapat mereka lain Bapak harus tanggung jawab Ya Ini negara Kesator Bukun Indonesia Ada pemimpinnya Ada di kelas menengah Kelas bawah sampai di bawah Dan sebagainya Jangan saling melempar Kata dirjen Sekian Kata Telkom Bos Kami sudah menyediakan Tapi tidak dipakai Dan sebagainya Lalu mengapa tidak dipakai Oh aturannya Belum Dan sebagainya Tidak begini Kalau kalian laki-laki Kalau kalian pejabat negara Tanggung jawab Saya Kurang Korek Siap Bertanggung jawab Atas pekerjaan saya Itu Jantan Berhadapan dengan rakyat Bapak Terima kasih Pak Pak Telkom Kalau boleh menjawab Informasi yang beredar Kan isu harus dijawab juga Pak ya Bahwa kan kita tahu Kalau ransomware itu Tidak bisa masuk Sendiri Ya Jadi ada yang membawa Dan ada indikasi Bahwa memang ada Kelalaian Dari pegawai Telkom Yang membuat ransomware itu Bisa masuk ke sistem Anda Itu satu Yang kedua Betulkah Sudah pernah ada Permintaan backup Dari Telkom Kepada Kominfo Itu juga yang isu yang beredar Dan saya rasa Saya rasa perlu diluruskan Karena toh Kalau ditutup-tutupi Akan terbuka juga Silahkan Pak Baik Ibu Ketua Jadi kami akan menjawab Dua pertanyaan Pertanyaan yang pertama Apakah ada Orang yang terlibat Dalam ransom ini Kita benar-benar Menunggu Hasil Audit forensik Saya tidak bilang Terlibat Pak ya Ada indikasi Kelalaian Pegawai Telkom Yang mengakibatkan Ransomware ini Bisa masuk ke sistem Anda Jadi orangnya mungkin Tidak mengerti Tidak harus terlibat juga Tapi lalai Baik Ibu Ketua Jadi Kami untuk itu Betul-betul menunggu Hasil audit forensik Dari PSSM Yang nanti akan disampaikan Juga kepada kita Dan itu akan kita Tindak lanjuti Demikian Ibu Yang kedua Apakah pernah ada Permintaan backup Dari Telkom Kepada Kominfo Karena kuasa anggaran Untuk backup ini Ada di Kominfo Silahkan Jadi terkait dengan Backup ini Ibu Ketua Kami sampaikan bahwa Kita menyediakan infrastruktur Sesuai dengan KAK Ya Apa tadi Kerangka 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 kerja Atau kita sebut Tor Jadi di dalam Tor itu Disebutkan Untuk mesin utama Berapa VM Mesin backup Berapa VM Pertanyaannya bukan itu Pak Pertanyaannya Apakah ada Bapak Meminta Supaya Kominfo Backup Itu pertanyaan singkat Itu tidak dalam Kerangka kerja kita Bapak belum pernah minta kan Belum pernah Jadi gini Ibu saya selanjutkan sedikit Bapak kan tahu Yang namanya data itu Kan harus ada backup Bapak gak minta Supaya di backup Bapak sebagai Penyelenggara Pengadaan itu Bapak kok gak minta Bahwa ini rawan Terjadi sesuatu Kok Bapak kok diam-diam aja Mohon dijawab Pak Kayaknya di samping Kiri Bapak itu Lebih apa Bapak juga boleh jawab Loh Yang samping kanannya Samping kirinya Supaya gak bola balik Pak Baik Mohon izin Ketua Bapak Saya dari Telkom Sigma Kebetulan yang mengelola Operasinya Memang Kita mengoperasikan PDNS ini Betul Dari sisi Facility Tadi kita mengikuti Kerangka Acuan kerja Kemudian Untuk sisi Operasinya sendiri Pelaksanaannya itu Kita juga mengikuti Prosedur layanan Yang Ditetapkan oleh Kominfo Sehingga disana Dalam konteks prosedur layanan Diatur juga Terkait backup itu Memang harus Ada permintaan Hal ini memang Secara teknis Memiliki Alasan Bahwa sistem backup itu Menyesuaikan dengan Aplikasinya Jadi Ada yang disebut dengan Policy backup Yang harusnya Ditetapkan Oleh Pemilik aplikasi Karena setiap Sistem Setiap Aplikasi itu Memiliki Karakteristik Datanya yang Berbeda-beda Ada yang harus Dibackup Setiap saat Ada yang Dibackup Sekali Sehari Nah itu Yang memang Harus Ditetapkan oleh Pemilik aplikasinya Sesuai dengan Karakter Aplikasinya Karena itu juga Untuk bisa kita Mengelola Resource ini Secara Efisien Karena backup itu Ibaratnya Menggunakan Resource yang Redundan Dengan apa yang Digunakan untuk Production Demikian Pak Terima kasih Jadi itu Di dalam Kontrak kerja Di dalam Lelangnya Itu Sudah menyertakan Kapasitas Untuk backup Kalau kapasitas Sudah ditentukan Dari Kerangka Kerjaan kerja Jumlahnya berapa Jumlah storage Berapa Jumlah Lisen Untuk itemnya Sudah ada Juga berapa Nah Kalau terkait Tadi backupnya Itu Ngikuti di SOP Yang kemudian Ditetapkan Untuk Operasionalisasi Dari Fasilitas Pdns ini Demikian SOP nya Yang bikin Kominfo Iya Bersama dengan Kominfo Dan Kominfo Tidak mewajibkan Atau tidak Memberitahukan Dari awal Pak Untuk Yang polisi Ini Kita Mengikuti SOP Yang sudah ditetapkan Memang Backup itu Harus ada Permintaan Tiket Yang disampaikan Oleh Tenan Pak Kita Dengar Klaim Di publik Bahwa Pdns Ini Tayar 4 Pak Apa Benar Tayar 4 Tayar 4 Memang Benar Tayar 4 Nah Kalau Tayar 4 Data Senternya Tayar 4 Terus Backupnya Itu Tidak Otomatis Semuanya Harus Redundan Semuanya Harus Minta Terus Dimoderatori Oleh Kominfo Menurut saya Absurd Pak Itu Tayar 2 Pak Kalau Tayar 4 Responnya Harus Kurang Dari 2 Jam Selesai Masalah Pak Kalau Responnya Sampai Lebih 5 Hari Itu Tier 1 Aja Enggak Pak Jadi Klaim Anda Ini Klaim yang Menurut Saya Agak Tidak Pas Klaim Sepihak Pak Layannya Layanannya VVIP Tetapi Praktiknya Jauh dari VVIP Pak Saya Mohon izin Kesimpulan Kecil Kok Masing-masing Antara Ordinat Dan Subordinat Enggak Nyambung Dan Tidak Saling Paham Tidak Tidak Tau Saya Ya Mungkin Lebih Baik Ditutup Saya Bu Kita Lanjutkan Nanti Iya Percuma Kita Terus Mulat Mulat Begitu Lalu Kembali Lagi Harus Kesini Prosedurnya Ini Kami Sudah Ada SOP Begini Dikerjakan Apa Tidak Lalu Siapa Yang Mengorganisir Kapan Rapatnya Dan Sebagainya Hanya Seolah Olah Dari Atas Buat Konsep Seperti Ini Oke Silahkan Konsep Seperti Ini Lalu Sistem Koordinasi Saling Cross Check Kontrol Laporan Begitu Hampir Tidak Pernah Ada Padahal Ini Teknologi Tinggi Yang Waktunya Mungkin Sepersekian Kosong Komasekian Second Saja Terima 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 Bahwa Pak Tb Betul Di sisi Regulasi Tadi saya Sudah Sampaikan Saya Sudah Akui Kok Ini Regulasinya Opsional Untuk Pek Terima 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 ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini gitu banyak daerah misalnya susah jelasin kok ada anggaran dua nih untuk data cor1 itu bukan mereka nggak mau izin Pak Menteri regulasi itu yang tidak yang opsional itu regulasi undang-undang atau apa pak? regulasi dari dari kominfo kominfo kan bapak yang bapak yang buat sebelumnya makanya saya kaget kenapa kok opsional makanya saya kejar ini nggak boleh opsional iya bapak kan baru Bukan berat maksud saya ini berarti Pak Semi kan tahu Pak Semi ini iya justru ya Pak Semi kenapa opsional Pak Semi Pak ini kan kita juga tahu kita juga harus kakui ada yang mana yang kita berkontribusi dalam kejadian ini oke regulasi kita nggak tetap soal opsional apa mandatory kita opsional kita rubah jadi mandatory begitu Pak Sturman selanjutnya tidak ada saling apa maksud kita menemparin ke KL atau apapun kita juga tahu ternyata terkendala apa banyak hal khususnya soal anggaran dan terus terang ini juga bagian kami untuk terus berkomitmen melakukan pemenahan segera-segera karena ini juga kita lagi dikerja di Surabaya tim kami dan perkembangan perkembangan penanganan PDNS2 Surabaya ini akan kami laporkan secara berkala ke teman-teman komisi izin pimpinan VMware yang digunakan di PDNS bukan versi terbaru apa betul tuh Pak betul Pak jadi yang tahun 2022 tahun 2022 ya yang digunakan iya betul yang digunakan adalah VMware versi 7 posisi saat ini dan VMware memang memiliki versi 8 saat ini tapi untuk sebetulnya pilihan untuk naik dari 7 atau 8 itu tergantung itu apakah kita ingin mendapatkan kelebihan dari sisi featuresnya kelebihan-kelebihan dari sisi featuresnya itu yang menjadi alasan kenapa kita naik ke versi 7 atau pindah ke versi 8 tetapi dalam konteks keamanan security sebetulnya VMware sebagai prinsipel itu juga memberikan patch keamanan untuk yang versi 7 kalau tidak naik ke versi 8 karena untuk naik ke versi 8 itu ada beberapa hal yang harus juga dilakukan ada untuk bisa naik itu pilihannya biasanya kalau kita perlu mendapatkan featuresnya kita naik ke 8 tapi kalau alasannya hanya untuk security itu kita masih bisa bertahan di versi 7 sampai hasil dari yang disampaikan oleh BSSN bahwa itu kerentan Pak sebetulnya dari pembernya sendiri itu memiliki patch untuk setiap kerentanan karena kerentanan itu akan muncul setiap saat Pak jadi hampir setiap waktu itu ada-ada kerentanan yang muncul tapi dari pember itu akan memberikan solusi patching dan untuk ini ada patchingnya gitu Pak untuk kalau mau tetap bertahan di 7 gitu Pak dan kita untuk saat ini kebetulan memang juga dalam proses melakukan patching itu saya kira saya sarankan mungkin di stop saja karena misalnya laporan dari BSSN tadi menggunakan tidak sesuai standar Bapak sampaikan seperti ini karena begini-begini padahal yang di depan kami semua itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konteks menegakkan proyek strategis nasional begitu yang harus kita sukseskan dan harus kita protek tapi dalam kenyataannya acak adut begitu ya harusnya diskusi-diskusi tadi itu antara Bapak dengan Kepala BSN itu pada saat perencanaan itu jangan-jangan sekarang sesudah ada kejadian kecelakaan kita berdepan upaya sebetulnya versi 7 masih bisa dinaikkan bisa dipakai ini-ini dulu Pak dulu pada perencanaan membuat ini proyek strategis konteks nasional mengapa kau jadi seperti ini ya saya sepakat dengan Pak TBH toh bukut toh yang mendengarkan bisa menilai gitu ya jadi tidak usah kita pertegas lagi kan jawaban-jawaban Bapak ya orang bisa nilai gitu apakah kira-kira confident dengan itu apakah jadi tenang dengan itu gitu ya ya kan yang kita perlu nih Pak ada dua ada yang utama kan dua ya ini menjadi malfungsi kemudian juga potensi data pribadi bocor tapi yang paling penting juga yang ketiga adalah bagaimana membuat tenang masyarakat gitu itu yang paling penting makanya tadi Pak Menteri kelihatan di sini berusaha untuk tenang meskipun banyak Pak Sulamta boleh kita dengarkan Pak Menteri sedikit sebelum Pak Menteri Tadi juga begitu nanti enggak selesai-selesai Pak Menteri belum bicara nih deh tadi Bu Ketua ini menarik ya jadi kan pemerintah bilang please don't hack us dari prakteknya you are welcome to hack us all doors are open jadi saya dapat ini BKPM BSTNI BPJS Inavis ini terbuka filenya bisa di-download jadi kalau mau download hari ini saat ini free oke silahkan Pak Budiari si Bu Ketua dan seluruh anggota Komisi satu yang saya hormati memang masih ada laporan dari tim juga yang terus terang tidak bisa kita ekspos terbuka laporan tim yang sedang kerja di Surabaya ini ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana karena dalam selangan cyber ini selalu analisanya dua aja ini state actor atau non state actor tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi itu udah alhamdulillah dulu kalau karena yang nyerang negara berat kayak berapa bulan lalu Saudi Arabia pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran karena negara aktornya itu berat dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi satu tentang perkembangan pemulihan Pdns 2 Surabaya karena dari tahap yang sudah kita lakukan paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi juga kita lakukan terhadap Pdns-Pdns 1 terus juga ini kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya saya pikir itu dari kami, terima kasih sedikit terakhir, Bu Ketua Bu Ketua, boleh sebentar pendalam sedikit data bisa kembali data bisa kembali itu seberapa yakin jangan gini, itu informasi gak bisa saya sampaikan secara terbuka kenapa? kadang-kadang kita gak tahu nanti nanti kita bilang beres nih dia denger dia sikat lagi gitu loh biar aja itu nanti informasi akan saya sampaikan secara tertutup ya Bu, yang penting kita tetap optimis baik, ini tolong ditayangkan kesimpulan rapat sambil menunggu ditayangkan apalagi ya, saya bingung bicara apalagi tapi kalau kita belum ditayangkan sebetulnya secara intelijen intelijen nih jangan dibuka ke publik dulu bahwa kita di romsor ransom kemudian yang kedua jangan juga dibuka ke publik bahwa kami di peres 131 apa miliar konyol itu diam-diam saja selesai sebetulnya gak dibuka Pak tidak dibuka tanggal 17 mereka sudah tahu ada serangan tapi tanggal 20 terjadi keramaian di imigrasi makanya baru disampaikan itu setelah ketahuan di publik dan itu gak benar juga sih kalau kita pakai undang-undang PDP maksud saya ada ada serangan hack selesai tidak usah sampai ada meminta duit dan sebagainya kalau itunya terlalu detil tidak usah kita selesaikan mungkin ada yang bisa diselesaikan seperti yang Pak Menteri tadi sampaikan bahwa bukan ada di belakangnya negara atau mungkin kelompok terapi perorangan yang dasarnya ekonomi kita bisa selesaikan secara adatlah iya tapi kok ujuk-ujuk sampai yang paling ditambahkan oleh Bapak dari Telkom meresahkan itu semua orang tambah resah Pak iya Bapak pejabat di atas resah kami di rakyat di bawah itu resah lebih resah lagi iya itu Pak jadi ini pengalaman Ibu saya kira ya terima kasih ijin pimpinan Ibu Ketua ijin pimpinan justru sebenarnya kalau tanggal 17 tahu direntas secara ofisial diberikan kepertenan dong jangan nunggu mereka sandar sendiri bahwa mereka sudah tercolong kan aneh gitu loh oke sudah tercorong baru ketahui ternyata iya baru dilaporkan baru beritahu ini kan unik padahal mereka itu pengguna agak-agak aneh ini dan kedua Ibu kalau ini belum selesai rapat kita mohon kalau bisa belum ada kesimpulan Bu karena belum seluntas kalau skor itu kan hitungannya 24 jam 24 jam ya kita besok kan gak bisa karena tidak semua anggota banyak yang sudah balik ke Dapil karena besok sudah hari Jumat makanya harus kita tutup dulu karena kalau skor itu ada jangka waktu gitu nanti di poin kesimpulan ini kita sampaikan bahwa kita akan memanggil kembali gitu Pak Surman ya Bu Ketua sebelum kesimpulan saya satu sisi senang ya Pak Menteri jadi religius bersyukur di tengah serangan begini tapi saya perhatikan Pak Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara mengucap Alhamdulillah ini ya bagus disyukuri tapi menurut saya lebih tepat inalilahi Pak daripada Alhamdulillah Pak karena ini persoalan national security Pak yang saya ungkap tadi itu punya Baes punya Polri Pak dijual bebas filenya sekarang bahkan bisa didownload begitu kok Alhamdulillah Pak harusnya inalilahi Pak menurut saya kalau sikap kita begini Pak inalilahi betul Pak ini soal keamanan nasional Pak yang tadi dari telekom Windows itu hanya untuk backup apa kan pintu masuknya justru dari situ Pak masuk ke seluser Pak jangan mengecilkan Pak terima kasih ya cukup ya jadi kita kadang bicaranya juga harus hati-hati namanya kalau orang salah memang harus hati-hati Pak semua tahu kan salah ya telkom juga ya jadi tadi telkom tidak boleh lagi ada pernyataan yang sudah ya salah membuat resah komunikasi publiknya semua harus lebih baik karena ini sekali lagi masalah ketiganya itu masalah kepercayaan publik kita bacakan poin satu komisi satu DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkom Info serta Badan Siber dan Sandi Negara BSSN terkait perkambangan penanganan insiden di pusat data nasional BDNS sementara terkait penjelasan tersebut Komisi satu DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang telah mengganggu penyelenggaran pelayanan publik hingga saat ini belum sepenuhnya pulih poin dua Komisi satu DPR RI berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekedar masalah teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara oleh karena itu untuk mencegah serangan siber di masa depan terhadap PDNS Komisi satu DPR RI mendesak Kemkom Info dan BSSN untuk mengambil langkah-langkah berikut A. Membentuk Satuan Tugas Satgas Nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDNS Satgas melakukan perbaruan sistem perangkat lunak secara berkala mengadopsi teknologi keamanan siber terkini menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada B. Membentuk krisis senter terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan atau helpdesk dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware Tiga, Komisi satu DPR RI akan mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan Menkom Info dan Kepala BSSN untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS atau diserangnya PDNS Jadi ada dua poin di sini kita minta bentuk Satgas supaya lebih terpadu karena hari ini kita belum lihat keterpaduan diantara bapak-bapak semua dan kemudian yang kedua ada krisis senter krisis senter ini salah satu fungsinya adalah secara berkala melakukan penyampaian publik 1x24 jam atau bahkan lebih cepat dari itu kalau ada temuan baru jadi publik harus selalu terinformasikan Apakah ini Bapak Ibu cukup atau ada tambahan? Ijin Bu saya sedikit tambahan itu yang pertama coba yang nomor 1 tadi nomor 1 ini yang terakhir belum sepenuhnya pulih sebenarnya dikatakan belum pulih belum pulih saja ganti belum pulih saja nanti kalau penuh itu kemana yang penuh kemana yang setengah penuh kan itu bingung kita nanti belum pulih saja ya jadi yang ketiga yang itu ya belum pulih saja itu kan sama-sama ya Pak Menteri setuju kita ya yang nomor 3 dalam nomor 3 nomor 3 komisi 1 DPR RI akan mengadakan rapat kerja jadi akan mengadakan berarti kan nggak cepat itu dalam dalam waktu sesingkat-singkatnya mengadakan rapat dalam persidangan berikut ini gitu loh supaya cepat jangan sampai kita tunda lagi nih ini kok akan mengadakan rapat kerja lanjutan berarti kan bisa bulan depan bisa tahun depan itu nggak bisa nggak ada lebek secepat mungkin atau secepatnya dalam persidangan ini gitu gimana Pak Menteri mantap Pak Menteri mantap kalau KBSS mantap itu ditambah aja mungkin tulisan komisi 1 DPR RI akan segera nah gitu aja ya dan yang paling penting tetap semangat kita semua jangan menoleh ke belakang jangan mundur kita punya tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun legislatif komisi 1 terus mendukung mau ada tambahan dari Pak Menteri yang nomor 2 itu soal Satgas Nasional kemarin eh bukan kemarin tadi kami rapat rakor dengan Menko Polhukam karena memang urusannya harus Polhukam ya Menko Polhukam ini kan urusan Kamanan Siber ini kan urusan menyeluruh lintas lembaga termasuk TNI Polri Kominfo BSSN dan juga nanti yang terkait lainnya karena ini untuk termasuk pertahanan nanti depan-teman pertahanan menurut saya ini bagian dari rencana Satgas Nasional itu tadi kami rapat dengan rakor dengan Menko Polhukam kesimpulannya adalah nanti Polhukam Kominfo dan BSSN akan terlibat dalam pengamanan desain dan juga nanti melumuskan langkah-langkah cyber security ke depan begitu Bu Ketua terima kasih saya kira sudah betul jadi tulisan ini sudah cocok ya Pak? membentuk satuan tugas nasional biar nanti Pak Menteri melaporkannya bahwa kami sepakat dengan Komis 1 ada dibentuk Satgas Nasional tapi Satgas Nasional itu tentu bisa lepas dari tugas pokok dari Menko Polhukam jadi lebih besar lagi mungkin dilibatkan TNI dan lain sebagainya jadi sudah mulut hemat kami sudah cukup biar nanti dikembangkan di pemerintah begitu Artinya kita memberi keleluasaan kepada pemerintah dengan tidak menyebut ini di bawah siapa dan lain-lain pemerintah silahkan aja yang penting ada semacam satuan tugas supaya langkah-langkahnya lebih terpadu Bapak Ibu sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini demi publik demi bangsa dan negara kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah juga dalam penyampaian tapi apapun sepedas apapun tapi ini komisi satu sudah termasuk ini ya tidak terlalu pedas kalau di komisi lain kita mencoba selalu tenang gitu ya ini jadi momentum untuk perbaikan untuk semua termasuk keperluan mungkin ada undang-undang baru ke depan juga menjadi masukan bagi kami terima kasih Bapak Ibu bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh